Selamat sore Ada yang bisa dibantu mbak ya? Ada ini Maaf ya saya selalu Gagum Kenapa saya? Aduh gini mis Aku ini lagi bingung Kenapa saya? Kenal gak sama Itu yang kemarin lagi Ada penyakit itu mis Saya masih inget Gak begitu inget sayang Gak apa-apa ada apa ceritain lagi Gak apa-apa Kan gini mis Majikan ku kan udah respon Terus Eging nya udah gak Maksa-maksa lagi pulang Nah Keadaan saya kan sekarang Udah ibaratnya Dokter Penyakitnya kan rada Khawatir nih gitu Ya Katanya sih kata dokter Gitu Tapi saya kan gak tau ya Yang namanya kankroval itu apa Gitu Cuman udah Apa yang kata orang sini mah Sapsi Sepuluh itu kayak sepuluh sentimeter gitu Misalnya gede Iya Kalau misalnya Keoperasi dulu gimana Gitu kan Kata dokter gak bisa Kamu harus dioperasi Karena aku kan namanya juga TKW ya Operasi kan mungkin kan banyak biaya gitu kan Biaya gitu kan Terus ya Kompromis sama dokter sama majikan Akhirnya Kata dokter kamu gak usah pikir biaya operasi Karena biaya operasi itu ditanggung sama pemerintah Hongkong Gitu Terus kata saya kan bayar Misalnya kan udah habis dioperasi Terus kan diim di rumah sakit Gitu Terus kata dokter paling enggak Habis operasi itu Katanya tiga hari sampai lima hari Ini Nah yang jadi pertanyaan saya itu Mis Kan saya kan setiap dua minggu sekali Empat minggu sekali Kadang satu bulan sekali kan check up tuh Gitu Kadang ambil obat Kadang mau ke dokter kan harus bayar tuh Gitu Terus saya itu udah empat kali mis Nebus obat itu kan ada resiknya Gitu Terus yang 80 Yang 60 Yang 135 Yang 120 Gitu loh mis Saya kan tanya sama majikan Kata saya Nona Saya kalau ngambil obat Di rumah sakit itu gimana ini resiknya Gitu kan ada uangnya kan gitu Terus kata majikan tuh Kata si Nona tuh Katanya Ya kamu pasti ingin ke agent Kan begitu Terus bilang sama agent Kata agent ya itu urusan majikan sama kamu Bukan urusan saya Duh Kata sini kesini Kata sini kesini Aku bilang gimana yang benar Kalau misalnya Kalau misalnya Biar saya yang nebus ya gak apa-apa Bilang aja Gitu Harusnya kamu kasihkan majikan terus majikan klaim ke pohim Ke pohim kungsi Jadi sebenernya Apa yang dikatakan agentmu bener dong Jadi harus nih pohim kungsi Tapi dia gak mau Nah kalau dia gak mau Kamu laporin aja ke KJRI Sebenernya kan Agentmu harus jelasin ke majikan Sebenernya gak ada masalah Oh gitu ya Oh gitu ya mis Gini kan Nah udah itu Udah lah ya udah clear ya Masnya udah ngasih tau Nanti saya kedatang ke KJRI Nah ini ada pertanyaan lagi mis Maaf ya mis Kan saya kan tanggal 1 Kalau bulan 3 kan mau di operasi mis Gitu Iya mau di operasi Terus kan Kata dokter Kalau misalnya kamu masih Belum Apa Minimal kan 3 hari katanya Di operasi itu di rumah sakit Nah terus Kata dokter Kalau misalnya kamu belum sanggup untuk kerja Bilang aja sama majikan Mem apa Siapa gitu Katanya Saya belum sehat Gitu Ya kata majikanku Kalau abis dari rumah sakit kan Langsung pulangnya ke rumah pokok Jangan ke rumah yang saya tempatin Gitu Terus Nah Pertanyaannya Kalau misalnya saya gak sanggup Mis Gak sanggup ya Kan saya bilang tuh sama majikan Kalau kata majikan Ya gak bisa Kamu kan harus kerja Gitu kan Mis Saya boleh ngelawan Maksudnya ngelawan tentang apa Nah Gini Gini Misalnya Abis di operasi Terus kan Saya kan kerja Ngedorong-dorong Bumpuk Karena Cang longnya Gitu Didorong belom Terus misalnya kan Saya kan baru kuas Lebih 4 hari Baru 5 hari Baru 5 minggu Gitu Ters kan Misalnya saya Suma Dorong Karena anak-anak sering ke rumah sakit, sering di bawah makan sama anaknya, di luar. Terus misalnya anak-anak, anak-anak, si ujian saya belum bisa, masih selalu. Terus saya ngerasaknya mungkin. Sekali lagi kan sebenarnya kamu operasinya kan tidak sama. Tidak bisa dorongan begitu ya? Tidak, saya cuma berbicara tentang sakit itu apa yang kamu rasakan. Kalau kamu merasakan sakit itu orang satu tahun pun akan sakit. Apalagi kakak-kakak itu patah operasi. Kalau bilang sakit itu pasti sakit. Tapi kamu melupakan masalah sakit, kamu kan bisa melakukan aktivitas. Dan kamu belum operasi, kamu sudah takut dengan sakit. Jadi kamu tidak akan sembuh. Sakit itu kan dari mulut kita sendiri. Benar nggak? Jadi terpikiran aku sakit, ya sakit. Kamu nggak ada sembuh, ya. Karena saya pernah ngomong, habis sakit operasi itu total saya nggak bisa jalan. Jadi kamu itu, apa ya? Ketakutan yang kamu buat sendiri menurutku. Benar nggak? Aduh. 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 Eh iya. Jadi jangan, jangan terlalu ketakutan buat sendiri. Ketakutan itu kunyang. Memang. Jadi kalau kamu tidak ingin takut juga takut. Kalau kamu takut juga takut. Kalau kamu takut juga takut. Kamu tahu kan yang dimaksud total istirahat itu kalau di rumah, aku di rumahku sendiri ya Ya nyapu, ya ngepel kan biasa Kan gak mungkin total gak bergerak kan Mereka kan bilang total istirahat Tapi kan bukan total tidak bergerak ya Nyapu, ngepel, cuci baju kan bisa kan sayang Bener gak? Bisa Hai lah Kalau dorong-dorong itu bisa menghasilannya ada bahaya Yang dia lah, kamu ngangkat itu ngangkat ya Kalau dorong Nah kalau dorong Gimana dok, bahaya dan setidak itu terberantung dari kamu Kalau kamu merasa bahaya, ya akan bahayalah itu Tapi saya pribadi itu pengen sakit Saya juga kena operasi Dan saya memang menghilangkan rasa sakit dengan mengelakinkan aktivitas gitu Tapi dia akan bersakit, nama-nama Jadi gak kasih bahaya Iya, kamu boleh takut tapi ya sewajarnya lah dok Kamu boleh takut tapi kan sewajarnya Kamu kesini kan ikut orang Bener gak? Bukan, malah bukan di panjang-panjang kan Bukan berarti sakit kamu harus ditimang-timang Enggak juga saat Kita harus hidup pandiri kan Bener gak? Halah? Iya, makanya kalau Kalau kamu terlalu bilang Gak bisa sih, aku sakitnya parah nih Gak bisa jalan Gak bisa jalan Saya tuh pernah gitu loh Tapi kekuatan seseorang gak sama Jadi maka dari itu, kan aku bilang Kalau kamu ingin merasakan sakit Maka hidup itu akan sakit terus loh Tapi kalau kamu ingin sembuh dan berdiri tegar Ya gak ada masalah Kan kita ikut orang harus tahu diri mana Bener gak? Kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita Terus selesai sakit Sudah semuanya mereka akan depak kita keluar Dan untuk itu ada masukan baru yang akan Bener gak? Jadi lakukan dengan ikhlas Boleh, gak ada masalah Ya kamu bilang aja Man-man otis dan Kan sakit itu Tidak ada siapa-apa yang mau memasakkan Saya Kan kamu dulu pernah jurat sama aku tuh Dibawa doa semuanya baik-baik aja Kan selalu bilang positive thinking Positive thinking Gak apa Gimana gitu Gak setakut sendiri gitu Rasanya sendiri Karena kalau Apa sih ya udah curah sama yang lain itu Nakutin jadi takut gitu Bisa masanya lo gak takut Jadi balik lagi cari Miss Yuni Makanya sebenarnya Ejenmu harus menjelaskan ke majikan Bahwa pohim itu kan Yang pertama menjawabkan Majikan Karena pohim kan atas namamu Dan atas nama majikan Ejen itu gak tau Sebenarnya bukan masalah ikhlas Kita berbicara tentang peraturan Jadi kalau kamu bilang ikhlasin aja Yaudah gak apa-apa Oke lah Gak apa-apa Gak apa-apa gitu ya Sukses selalu Sukses selalu Aku cuma bisa bantu doa Agar cepat sembuh Kembali pulih Saya bantu doa Agar kamu diangkat penyakitnya Cepat sembuh Dan bekerja seperti sediaga lah Dan rezikimu bisa bermanfaat Buat dirimu dan orang lain Ya Amin ya Terima kasih Ya sudah gitu aja ya Miss Yuni Ya sayang Saya minta maaf ya Gak ngeganggu Gak apa-apa Gak apa-apa Kebetulan lagi nganggur di luar ini Yaudah Terima kasih sayang ya Oh itu ya udah Minta maaf ya Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua malu Hidup bahagia Kenapa saya selalu mengatakan itu Karena saat kita diberkati Saat kita bahagia Maka kehidupan kita itu lebih nyaman ya mbak ya Kehidupan kita lebih Lebih indah Lebih menyenangkan Jadi Saat kita bahagia Saat kita diberkati Semuanya akan baik-baik saja Jadi buat teman-teman yang di luar sana Saya hanya Ingin kalian Mawas diri Lebih bersabar Dan jangan terpancing emosi Dengan apapun yang terjadi di luar sana Karena sekali lagi Apa yang terjadi di luar sana itu Di luar kendali kita Apa yang kita bisa lakukan adalah Mengendalikan diri kita sendiri Bagaimana sih caranya terbaik Mengendalikan diri adalah Saat kita berpikirnya masalah Dan kita tidak bisa mencari orang yang bisa membantu kita Saat kita bermasalah dan tidak ada orang yang bisa memecahkan masalah kita Kita duduk sebentar Berpikir sebentar Dan menanyakan pada diri sendiri Apa yang perlu dilakukan Jangan terpancing emosi Setelah itu kalian menyesal Setelah kalian bertindak Jadi setelah kalian berpikir sebentar Dan mengatakan bahwa Kayaknya ini tidak baik sih Ini resikonya seperti ini sih Resikonya seperti itu Jadi akan membuat kita memasih diri Tidak tergopoh-gopoh Tidak bingung Tidak mengambil keputusan secara buta Karena hari-hari ini Banyak diantara kita itu mengambil keputusan secara buta Dan menyesal setelah melakukan kesalahan itu Kita mau menarik balik kata-kata Atau menarik balik apa yang kita lakukan Itu sangat tidak mudah sekali Jadi buat teman-teman yang di luar sana Selalu waspada Apes tidak ada dalam kalender Dan kekuatan seseorang beda-beda Karena itu saya tidak pernah ingin menghakimi Dan saya harap para netizen juga Tidak pernah menghakimi siapapun Karena komen-komen kita Itu mencirikaskan diri kita Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik Didoakan saja Kalau ada sesuatu yang baik Kita ambil Jadi jangan mudah sekali terprovokasi Dengan konten yang ada Terus kita menghujat Menghina Itu sebenarnya adalah akan kembali pada kita Jadi doa yang baik Doa yang jelek Itu akan kembali pada yang punya Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk itu bahagia Dan bye-bye Bye-bye Bye Terima kasih.